Jokes-jokes orang udah mau meninggal. Serem amat, serem amat. Prustasi boleh tapi gak gitu Lim. Tenang, tenang. Tapi sudah ada Harith dan Kufra nih yang menjadi band pertama. Harith dan Kufra dan juga ada Valir. Valirnya bentar dulu. Ini kayaknya Valirnya mungkin biar kalau misalkan UMS main jauh head gak ada yang sharing torrent. Gak ada yang ngeganggu posisi dari jauh head. Tapi gak tau nih bakal di respect band gak jauh headnya? Ehm... Harus sih. Harus sih sih ya? Harus sih ya? Tapi pas ya. Ini kalau first pick jauh head sih ini berarti UMS powernya emang bener-bener di jauh head. Iya karena emang dia pede banget dengan jauh headnya. Ah ha. Tapi gak tau oke. Capabilitynya juga dengan ejector aja kayaknya gak selin banget. Ah dan dia masih percaya dengan offhand yang lain. Soalnya kalau kita lihat emang raster bukan pake jauh head doang. Iya. Yang bagus gitu kan tadi dia sempet bermain chow dengan posisi yang bagus juga. Nah dia itu split push chow nya juga gak selin loh. Itu harus diperhatikan sebenernya. Sementara jauh headnya kali ini udah diambil. Mau di pick, bisa. Ini bisa diambil sekarang kali juga bagus banget karena ada single target ejector. Dan juga sepilih line mark wheel kayaknya bagus banget untuk pergerakan dealing damage nya dari curry dan juga jauh head. Dan diambil kali ini keduanya. Bakal jadi bahaya banget pastinya. Single combo yang tadi udah bang KB bilang. Iya. Ini. Bersedown nya kenceng banget nih. Jadi di awal ini curry gak tau ya. Kalau kita lihat permainan sebelum-sebelum ya. Curry nya itu ikut join di awal bang. Nah. Itu yang mengerikan. Sementara kalau misalkan kita tau sendiri curry itu tipikal hero yang emang harus di babysit. Bener. Makanya ketika dia udah mulai ngumpul. Buat nangkep dia tuh susah banget. Buat nangkep dia susah dan dia punya sebenernya punya. Kenapa dia. Nah. Mulai mulai mulai. Mulai mulai. Mulai mulai. Mas. Kita cuma provide Samsung Galaxy A71. Iya. Sama koneksi yang memadai untuk mas main disana. Ini bukan KP Dangdut mas. Dibilang mas. Kita gak menyediakan musik. Jangan main tok tok disini. Iya. Ini bukan KP Dangdut. Ah. Susah emang ya. Main tok tok disini pas lagi main loh. Mentalnya tuh mental Dangdut gitu loh. Yang kalau denger lagu dikit. Badanya goyang gitu kan. WMS harus main Lunox. 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 Serius. Ini kalau seandainya nanti kaja. Curry sama Lunox nya jalan terus-terusan. Jawa head nya cuma tinggal ngerusu di area jungle. Ini enak banget buat SM UK SW. Karena mainan single target nya buat pick off gampang banget. Tinggal nungguin kaja bikin fleeting time. Dia bakal ngambil dengan defense adjustment siapapun. Dan Lunox langsung di band. Langsung di band dia denger. Dia denger. Rumusnya. Engga rumusnya emang gitu soalnya. Kaja sama Lunox tuh gak boleh satu. Kaja sama Lunox tuh gak boleh disatuin. Sama-sama punya sayap soalnya. Oh gitu. Snowballing nya cepet. Oke. Karena sama-sama warnanya kuning. Hahaha. Dimiripin lagi loh. Gak boleh. Itu aja udah geli-geli ngomongin sayap ya kan. Udah aneh kan. Udah aneh. Main warna sekarang. Bentar. Oh Baxia. Ada kemungkinan disini ada ngambil Kimi juga oke. Berarti kalau Sande Baxia nya di band. Tapi pertanyaannya adalah support nya masih belum keliatan. Mas denger lu Masya. Bukan. Emang itu rumusnya. Rumus ngedraft. Gak pake headset dia kayaknya. Emang rumus ngedraft kayak gitu. Rumus ngedraft kayak gitu. Rumus ngedraft kayak gitu lem. Dan Carmilla digi. Oke digi nya bagus sih. Nice pick buat digi nya. Dia bisa nge-counter dari crowd yang dibiliki teman-teman dari SM UK SW. Ini kan belum keliatan nih. Kayak mereka kan belum ngambil hero terakhir mereka tapi export. Ini entah kenapa kayak KB merasa kalau misalkan mereka ngambil export kayak agak kurang aja sih. Sisinya tuh gak ada soalnya. Iya dia gak punya kayak apa ya. Kontrol keramaian yang luas gitu yang gede. Nah sementara kita melihat UMS mereka punya Carmilla disana. Dengan adanya curse of blood. Kayak mungkin bakal ngeling. Nah itu dia. Kalau misalkan initiate harus timing nya kayak tempat kayak tadi ya. Jadi time journey dulu. Baru ada defense judgment. Biar defense judgment nya jadi tali layangan. Kena immune. Jadi panjang tali nya doang. Jadi panjang tali nya doang. Jadi panjang obrolan ya. Anyway ini lah dia game kedua. Syro dikejar. Gila si racernya sih. Ini mau nabrak-nabrak dia kayaknya tugasnya. Ini offline Carmilla. Offline Carmilla. Iya. Masih make sense. Masih dapet. Pernah ditunjukin juga. Iya tapi tentunya ada dua. Sukrokun juga. Yang tadinya main hero core. Kali dia pake tamus. I mean sorry. Pake tamus dia bakal bermain di area top lane. Kayaknya cuma buat dedicated farming. Entah kenapa Sukrokun emang dedicated farming dari awal sih. Iya dia jadi kayak tukang gendong di akhirnya gak sih. Dikasih farming di awal. Dan ada buff kali ini yang cuma untuk dirusu. Masih bisa mundur. Degatang juga dari Jowhet. Langsung dibakar menggunakan Fire Missile. Dua kill yang berhasil diamankan. Next target Grok. Masih coba dikejar lagi kali ini. Dibakar lagi. Masih menunggu delay dari Rhapsody. Dan double kill. Berhasil diamankan oleh Jowhet. Next target Granger. Terlalu jauh nampaknya. Dan digi yang harus tumbang. Oh no. Empat kill di awal. Ini bukan waktu yang bagus. Masih coba dikejar lagi. Serius nih. Oke masih coba untuk amanin buff doang. Rusher bakal diganggu begitu saja. Bakal mundur juga kali ini. Networknya langsung beda 2000. Gila gapnya jauh banget. Request backup. Berat. Ini berat. Wah ini susah sih. Awal game yang kayak gini tuh. Untuk balikinnya lagi tuh susah. Ya karena Kimi sama Jowhet lawannya. Betul. Kimi yang udah. Wah kan kali ini di dive in lagi. Rasernya bener-bener di press. Gak boleh ngapa-ngapain. Langsung ngincar karena objektif. Walaupun dengan item raw juga. Gak bakal bisa bermain dengan bebas sih. Ya dan ini. Wah turretnya bakal dihancurin. Ya dapet-dapet. Under menit 2. Dapet-dapet. Ini cukup krusial sih sebetulnya. Gak bakal bisa diganggu tentunya. Rasernya masih coba untuk farming lagi. Dia masih percaya bahwa dengan adanya curse of blood. Kayaknya mungkin dia bakal bisa mengembalikan keadaan. Walaupun chancenya masih kecil. Karena fishnya ini bener-bener ke shutdown banget dari segi farmingnya. Dia gak dapetin red buffnya. Dia harus dipukul mundur. Ketika di awal dia ingin bermain rusuh. Malah dirusuhin balik ternyata. Ya untuk recover itemnya susah banget. Kayak marksman itu dia butuh banget. XP dan gold dari red buff di awal. Sementara itu langsung diambil. Dia gak bisa dapetin apapun lagi lainnya. Ya. Wih dih 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 dih. Menit 2 raptor macet. Sakit nih orang emang. Oke ring of order. Mundur. Masih ada pergerakan sedikit. Reverse time. Then dead sonata. Bakal kena 2 saja begitu saja dengan Syro. Mengenai last insanity. Fire stack ke arah 2. Sukroko dalam ancaman. Kali ini bakal dibakar-bakar begitu saja. Menurut ditambus bakar. Maximum charge bakal connect begitu saja dengan Honzo. Hal ini pas untuk mundur. Slow effect lagi dari auto time bombnya. Kena dan ternyata dulhak. Baru mengamankan rapid boots. Gak bakal punya mobilitas 17 point skornya untuk SMU KSW. Makin banyak lagi kill yang berhasil didapatkan. Dan Turet bakal jadi bonus objektif lagi. Hati-hati dari Kimi. Terkena agro dari Turet. Fokus karena objektif terlebih dahulu sudah datang dari Grok. Oke ini bakal. Masih ada time bomb. Masih bisa ditahan. Masih bisa kepukul mundur. Masih bisa kepukul mundur. Tartle hati-hati. Jangan sampai kecuri. Karena ini lagi. Snowballing gap ini udah mulai kelihatan. 3000. Tadi beda 2000. Sekarang beda 3000. Kalo sampe Tartle kecuri. Itu bisa ngejar gapnya lagi. Namun sudah ada time journey. Oke masih bisa mundur. Dan harus tumbang lagi dari diginya. Pengejalan kali ini fight back. Siap dilakukan fokus sekarang. Tartle nya no. Dengan energy transformation pastinya Kimi masih bisa mukul mundur. Maximum charge keluar. Bakal dia paksa. Paksa banget sih kayak Turet nya. Tartle nya. Objektif nya satu persatu. Wadah dapetin terlebih dah Kimi juga. Kimi turtle buff. Blue buff. Light buff. Class buff. Little wonder. Wah. Kimi star syndrome ini. Iya langsung star syndrome. Terlalu banyak buff. Makanya. Widul haknya wall charge. Sekarang tembok. Jodotin bala. Masih ejector. Di follow up juga sama smart missile. Sementara liat Detsonata. Bakal kena kena depan sana. Tapi Kimo bakal tumbang begitu saja dengan adanya flame shot fish. Bakal kecurian buff nya kali ini. Diambil sama Honjo. Ya buff lagi lagi diambil. Tapi paling gak granger dia dapetin buff merahnya sih. Akhirnya. Dia butuh banget buff merah untuk nambahin damage dia. Sementara bottom lane. Iya terkena stun. Coba untuk defensive kayaknya. Rusher. Dalam keadaan itu berbahaya. Tadi kalau cowok mungkin enak sih. Tapi kalau misalkan di rusin di early kayak gini. Tapi Kazeo tetep bakal nyusahin banget. Bener. Dia kekurangan hero early banget. Tapi jangan sampai lupa tamusnya disini masih farming. Nah itu dia. Kan kayak tadi yang KB bilang. Soekro kun ini bakal jadi dedicated hero farming. Sementara di top lane nya. Curry nya diambil. Twillownya ditumbangkan. Begitu saja. Dan turret bakal jadi bonus. Oh oh. Tapi di bottom lane. Kazeo si tampan bakal split plus saja. Rusher coba untuk ngambil semua pergerakannya. Kalian elas. Instanity. Gak kena siapa-siapa. Flame shot double slow. Sekali pun. Gak bakal bisa melakukan apa-apa juga kali ini. Masih ada flame shot yang cooldown Dulhang. Bakal mundur juga. Bottom lane hancur. Dan bottom lane nya mungkin bakal dihancurkan. Dengan adanya Kazeo si tampan. Bener-bener unstoppable kali ini. Bakal mundur. Maximum charge juga masih ada. Bener-bener dipotong jalannya. Excalibur. Time journey defensive. Masih ada rusher. Stun connect. Dead Sonata. Gak bakal ada pergerakan apa-apa lagi. Karena belum ada pergerakan dari Curse of Blood. Masih cukup thank you memang. Kena ke arah X-Borg. X-Borg itu di sekarat. Tapi masih kuat untuk nahan damage Dead Sonata terakhir tadi. Masih ada ini sih. Efek turtle buff juga. Itu yang enak sih. Kayak sosok marksman gitu kan. Dia punya turtle buff. Atau core-core yang harusnya tipis. Karena ada turtle buff. Dia tuh jadi seenak-enak jidat gitu majunya. Seenak jidat. Emang masih nyeselin sih tetap. Mau gimana pun ya. Karena absorb damage gitu loh yang kita dapetin. Kalau dulu kan masih ada turtle damage sama slow. Dan sekarang jadi di area red buff. Seperti ini dengan area turtle lagi yang diamankan. Yang kedua kalinya. Flameshot lewat begitu saja. Tidak kena apa-apa. Maximum chart. Boom boost. Sakit banget. Panas-panas dari piece-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Ini dia harus cari item sustain. Kayak block last X mungkin. Tapi di top lane defense judgment. Tarik lagi kali ini last insanity keluar. Coba bertahan dengan spell pembalasan. Namun tetap terlalu sakit damage yang masuk. Dan harus down dari Tammuz. Hazeo si tampan. Balik kejar watchars. Gak kena. Masih bisa flicker deadzone. Atau gak bukan ternyata. Masih ada flameshot disana. Rusher balik jangka depan sana. Tapi masih ada time journey. Dan waktu di shutdown. Karena ada power of nature. Satu tumbang membutuhkan tiga hero. Di arah bottom lane. Fleeting time untuk Digi. Time journey dengan delay yang lebih cepat. Dan reset cooldown. Pastinya kalau dapetin assist atau kill itu. Bagus banget. Karena emang Digi support. Tadi gue pikir dia bakal strike arah winter truncheon. Oh no. Ini bahaya. Rusher. Bangal diganggu. Bangal coba dong mundur terlebih dahulu. Dilawan. Konek dilawan. Last Insane itu bakal meledak. Loh. Meledaknya terlalu depan. Terlalu jauh kali ini. Bakal bisa mundur sepertinya daripada seorang rusher dengan selamat. Ya dan ini. Kalau sampai Digi nya udah jadi winter truncheon juga enak banget ngebaitnya gak sih. Dia jadi di depan gitu kan. Kayak seandainya emang dia yang defense judgment. Dia masih selamat dikit. Dia bisa winter truncheon langsung buka time journey. Wah itu jadi fight back banget sih. Fight back dan juga jangan lupa buying time dari ininya ya. Dari reverse time nya juga bisa dimanfaatkan gitu loh. Kayak misalkan. Syro atau minimal kayak si Honjo nya terlalu depan. Dan ketika dia udah selesai winter truncheon nya. Habis itu dia langsung aja di first time. Biar gak bakal bisa escape juga. Gak bakal bisa chemical juga daripada seorang Kimi. Dan itu makal jadi sebuah keuntungan untuk UMS. Tapi pertanyaannya adalah. Mampukah mereka menyelesaikan ekspektasi kita yang sejauh itu. Karena ini susah banget loh. Fish nya aja dia gak bakal bisa free hit walaupun dia megangan 2 buff. Iya. Sekalipun dia dapetin 2 buff. Dia tetep harus butuh apa ya frontliner yang bener-bener kuat. Dan tamu sih belum siap harusnya sih. Belum siap buat melakukan kayak nahan semua damage yang dipunya gitu kan. Ice Queen 1 untuk Kimi. Yah gila ini bakal makin lebih susah lagi. Nah Maximum Charge. Glowing 1. Ada Ice Queen 1 juga. Slow efeknya keluar. Sukro kun bakal di divine judgment. Bakal mundur begitu saja loncat inferno. Masih ada time journey defensive. Tentunya bakal disepernah inginan dengan exit transformation. Tapi kalian ada dulu hak. Melahap semua damage dan Sukro masih hidup ternyata. Efek dari Glowing 1 yang sudah hilang. Di detik-detik terakhir. Maximum Charge yang dispam terus-menerus. Ini yang PR sih. Dimana Maximum Charge ini dispam terus. Dan kalo sampe gringernya kena. Itu dari dia langsung kurang banyak banget. Dan untuk recovernya gak ada. Ini untung Kimi nya masih ini ya. Masih bisa diguang. Masih di tempat aman. Nah kan gini. Terlalu depan sepertinya. Daripada seorang rusher mengincar ke arah Honjo. Honjo nya masih survive. Sementara itu buff nya bakal dirusuin begitu saja. Kimo YouTube bakal mundur dengan adanya ring of order. Dan ada satu pencurian buff. Daripada seorang fish yang masih aman. Sementara dari sisi lain. Kita bakal melihat lagi. Carry dari Twilo. Dapet turtle buff. Mungkin malah teamfight kayaknya. Iya. Ada barrier yang bagus. Ngebuka vision juga tadi. Kajahnya terpental. Cepat untuk melakukan defense. Diturad nya kedua. Defense judgment ditarik. Last insanity keluar. Sudah ada team journey juga untuk defensive. Namun berhasil dapetin kill yang pertama. Wih sakit banget. Dan Maximum charge nya langsung Excalibur yang sekarat. Clim shot lewat. Begitu saja karaminion. Tapi gak ada target yang optimal. Rusher. Mau ngincar ke siapa? Honjo. Honjo nya ini udah punya ice queen wand. Susah buat dikejar. Wind talker juga untuk carry. Ada attack speed tambahan. Dan movement speed juga. Ini enak banget untuk dia nyari posisi free hit sih. Gila ini kuncinya di jauh header ya kan. Jauh headnya split push. Dikasih jempol. Rompok gedek. Tapi emang smart missile nya itu damage sakit banget sih. Karena kan dia nge-stuck kan. Nge-stuck dari pasif nya itu paling nge-stuck. Total kan 40% itu. Gila emang. Tambahan damage 40% buat fighter kan kayak. Gimana ya Pak ya. Apalagi endless battle kan dia ada true damage tambahan. Nah ada true damage. Sebelum lagi kalau misalkan dia bikinnya kayak. Heptasis? Seven Seas? Heptasis oke banget sih. BOD sekali nabrak juga. Ya itu BOD paling gila sih. Altable force jubret langsung kan. Langsung. Luar bebek ya. Tugutani. Masih muncarnya sakit banget. Last Insanity Defensive kali ini masih ada Divine Judgment yang langsung jadi tali layangan. Immunity dari Dullhug. Tadi kayaknya miss target sih. Harusnya dia maunya niatnya kayaknya ngambil ke arah rusher. Tapi ternyata Divine Judgment nya ditutupin sama Dullhug. Tiba-tiba datang grok dari rumput kan. Dia sementara udah ngelock Divine Judgment. Makanya tarik ke arah yang salah. Oke stun connect kali ini. Gak bakal ada piraga armor dari Syroh. Coba untuk dihajar. Sakit banget. Di Flameshot ke arah belakang. Last Insanity. Bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. One Charge. Penculikan pun terjadi. Honjo nya ditarik ke Kazeo nya. Bakal mundur begitu saja. Masih dari first time. Hati-hati. Kimo. Dead Sonata. Hampir kena yang ketiga. Tapi dilahap dua tumbang. Di depan Lord pertama. Maximum Charge gak kena siapa-siapa kali ini. Masih bisa di reset Lord nya. Twillow udah mulai datang. Mungkin mulai mengganggu. Tapi kan Kazeo sih tampan masih ada di sana. Dia dapetin dua kill di momen-momen kayak gini. Udah satu keuntungan lagi sih. Walaupun network nya jauh banget. Tapi dia masih bisa nahan lagi kali ini. Membuat dari SMU KSW gak bisa nge-push. Untuk ngambil Lord juga dia gak bakal berani. Karena resikonya tinggi banget. Dia cuman bertiga. Lawan lima itu bukan jumlah yang bagus. Sementara bottom lane split push. Masih coba untuk dilakukan oleh jauh head. Maximum charge sakit banget. Masih ketahuan mundur. Langsung ejector dari Kalino SXX kali. Mencoba untuk bertahan. Qual charge defensive dengan flame shot ternyata. Masih bisa dapetin satu. Kazeo si tampan pun ter-pick off. Ini bahaya buat SMU KSW. Kalau mereka ter-pick off satu-seper-satu kayak gini. Terus fish nya bakal makan. Bakal pecahin celengan. Lihat level nya fish. Sama Honjo. Sama lho P14 pak. Iya dan dia dapetin item. Oke endless battle. Bakal makin sakit lagi. Dan lebih siap lagi untuk melakukan class. Network nya langsung ada 6000. Iya dengan kill barusan jauh head nya. Akhirnya tiba-tiba terlalu nafsu gitu kan. Mau ngincer satu. Di counter dengan time journey dan sedemikian rupa. Akhirnya dia yang mati. Yang dapetin kill nya Granger. Wah itu udah. Ini Racer udah mulai main. Serius. Jangan sampai Twilo sama Honjo. Kena curse off blood barengan. Kalau gak dua-duanya langsung tumbang. Serius. Ini soalnya damage nya udah tinggi banget. Damage nya udah sakit banget. Dan pembagian damage nya dari curse off blood itu kan hampir merata ya. Kalau misalkan tiga-tiga nya kena dead sonata ya. Ya udah. Ya udah slow. Udah dahsyat aja pikirnya. Ilang udah. Ilang itu damage. Serius. Fire missile. Fire stack. Yang gini sih dia main rondo nya aja gitu kan. Dia main rondo. Main hit sekali. Main hit. Racer juga dimaksa untuk mundur. Neng. Kelarnya cepet banget ya. Kena Kimmy. Oke ini disini juga. Lu main ngeselin ya. Dia ngebuka map nya terus pakai alarm bom. Yang walaupun emang damage nya itu gak terlalu terasa. Bagi para-para tanker nya. Puset up Excalibur. Dua bar hilang. Maximum charge satu kali loh itu. Sakit banget gila. Syero juga sama. Kena auto time bom. Balik paksa untuk mundur. Lord nya udah mulai dihajar. Frame shot. Gak ada piraga armor. Maximum charge. Masih ada pergerakan. Dan dipajar dari Razer. Razer dia tumpang. Begitu saja killing itu tidak amankan. Dan sonata keluar. Karena Syero dari belakang. Time journey juga udah gak ada. Kali ini mati. Gak bisa. Gak bisa dipaksa untuk mundur. Kali ini bakal digejar sama Twilo. Dan bahkan ada pergerakan. Dan one charge. Dapetin satu. Itu hilangnya tumpang. Tapi Bivin juga tumpang. Dan what? Oh no. Hilang begini saja ditelan bumi. Gak bisa. Dari jauh head nya tadi coba untuk divide sama Granger. Namun damage dari jauh head nya terlalu sakit. Dan Granger nya gak bisa nahan. Walaupun emang damage dari Granger nya juga sakit. Bantar bang. Dia mereka sama-sama sekarat. Tapi posisi smart missile masih keluar. Roket nya masih ngejar ke Granger terus. Dan Granger nya malah yang tumbang. Yap Lord yang pertama tumbang Lord di menit ke 13 tentunya. Ini Lord nya udah makan pomi. Makin kuat lagi. Udah end hand. Bener. Sebenernya ini posisi yang gak bagus buat UMS tadi di class barusan. Melihat kayak banyak banget skill yang udah keluar. Tank journey nya udah ke bait. Nah itu. Cargillanya udah down. Tapi dia maksa untuk ngasih follow up lagi. Grok nya maju ke depan. Dead Sonata keluar. Sayangnya masih gak bisa untuk balikin keadaan. Bener banget. Walaupun udah punya endless battle. Tapi endless battle bukan jawaban. Ketika kazeo nya udah bener-bener head to head atau face to face. Sama sih fish nya. Ini kazeo. Ngelewatin digi. Ngelewatin grok. Udah bodo amat. Yang penting fish nya tumbang. Gila sih. Ini jadi PR lagi untuk nge-defense. Walaupun dia masih punya 3 turret. Di bagian dalam untuk defense. Tapi ini bakal jadi PR lagi. Lord nya ngahu. Kalo langsung pecah ini. Bitter mid lane. Dead Sonata dikeluarkan begitu saja. Frame shot. Kali ini mencoba ditahan terlebih dahulu. Objektif gameplay last instant. Ini malah keluar. Masih ada time journey di air belaka. Tapi dulhak watchers defensive gak bisa menahan di line match nya. Langsung terlalu sakit. Watchers kan disana udah hilang. Begitu saja. Dengan meda kill. Unstable force nya ke depan sana. Double kill dari seorang kiri. Dan double kill dari seorang time. Oh no. Wipe out. Satu sama. Bakal lanjut ke game ketiga pastinya. Yap. Gila ini membuktikan kalo. Mentalnya masih kuat. Ya dari kedua tim ini. Masih ada mentalnya. Bagus. Dari kedua tim gak cuman pasrah aja. Kala mereka tuh liat draft nya. Oh dia kayak gini. Dia main kayak gini. Kita harus main kayak gini. Gak bisa offensive dilawan defensive. Yang penting. Dia harus ngelawan juga. Doa dan usaha ya. Doa dan usaha paling penting. Yang ketiga apa? Orang dalam. Orang dalam paling penting. Paling penting. Betul.